Intro Dia cintanya sudah sangat ambisius dan itu berbahaya Kalau dia laki-laki benar, ya kan, melalui cinta, oke deh sabar Saya tunggu momennya Jangan lama-lama, iya Nah, duit masih dikirimi, duit masih dikirimi Ya, ini duitmu sudah terkumpul sekian Oke ya, kita coba ya, bismillah Ulang, gitu Samperin ke rumah orang tuanya Kok malah perempuannya nyamperin Iya, laki-lakinya overstay, kerja di sana Kalau pulang nggak bisa balik Pak, bu, jelasin gitu baik-baik Oh, ya sudah Datang, kan, gitu Atau dia nyuruh orang tuanya datang ke tempatnya sampean Itu jauh lebih mulia laki-laki yang seperti itu Ya sudah Ya, karena LDRN terlalu lama aja mungkin Kumpulin aja duitnya Cukup rangkat, bismillah Untuk sesuatu yang baik pasti akan dikabulkan Ada lagi kira-kira yang ingin sampean tanyakan Yang satu lagi ya Kalau misalnya Misalnya aku ke Admiralty itu Mati kan harus ikut Atau nggak ya Kan, kan saya ulangi tadi Saya ulangi lagi Sampean datang dulu ke sana Pastikan dulu Pastikan dulu Pastikan dulu bertanya Ya A, B, C, D Syaratnya semuanya apa Dari situ Ada bahasa Inggris atau bahasa kantonis apa Indonesia ada nggak? Ya, pastinya Pastinya harusnya ada staff yang bisa berbahasa kantonis Harusnya Harusnya Kalau nggak ya bahasa Inggris Coba aja bahasa Inggris Sampean bisa nggak bahasa Inggris? Aku nggak bahasa Inggris Ya, sudah Ya, coba ngomong kantonis Ya Di bagian Kenapa? Dengerin lagi aku Tadi mau ngomong apa lagi? Tadi mau jelasin Nah, jadi Sampean datang kan Datang Ke Atau Sampean Cek kalau memang Sampean nggak mau datang Ya, kan Cek ini alamatnya Ya, kan Schedulnya semuanya Ya, kan Habis itu udah Alamatnya Ministry of Foreign Affairs Konsulat General Republik Korea Nah, disini Dia punya menu apa saja Konsuler visa Hubungan bilateral tentang Korea Nah, ini Penerbitan visa Daftar dokumen untuk setiap jenis visa Hari libur kerja Korea Hongkong Unduh formulir Konfirmasi autentikat Nah, ini kan daftar Dokumen untuk setiap visa Nah, disini kan dibacakan Judul Permohonan dengan nomor konfirmasi Pernikahan Pembantu rumah tangga Nah, ini kan Libur kerja Nah, ini ada Mengajukan tanggal Pukul Eh, ada ini Nanti linknya boleh kirimin gak Mas Minta linknya Dari Google itu Dikirimin Saya Aku cek Ini Pembantu rumah tangga Ini apa ini Dokumen list Of each Tipe Of visa Wah Bosohnya Bosoh Korea Sampai bosoh Inggris Sampai bosoh Ini sudah Tak pindah ke bahasa Indonesia Tetap gak mau Karena bentuk aslinya Ini file Nah, gak apa-apa Kalau pakai HP Kita pakai Google Translate Lama-lama juga bisa Atau Kalau pancar resumen Bisa Bahasa Korea Eh, bisa tulisan Korea Bisa Bisa Ada Google Translate Oh, Google Translate Nah, ini Penerbitan visa Ya, kan Ada di sini Daftar dokumen Untuk setiap jenis visa Loh, ada Daftar dokumen Dokumennya apa saja Daftar dokumen Untuk Daftar dokumen Hari libur Unda formulir Nah, itu formulirnya apa Nah, formulir Aplikasi surat keterangan Tidak Apa? Hari minggu Tutup gak ya? Tutup Rencana perjalanan visa Working holiday Loh, ada juga di sini Surat izin Mengemudi Wow Penukaran SIM Hongkong Atau penerbitan SIM Korea Loh, ada semua ini di konsulat Formuler Lengkap ya Apa? Lengkap berarti ada semua Ada Nah, ini Ini ada Travel plan Program Working holiday Saya tak melihat Diklik Ya, saya telpon kan Sambil ngadep komputer Makanya tak klik Nah, itu bedanya Sampaian sama saya Nah, ini Aktivitas plan for working holiday Visa holder Data lahir Terus Aktivitas Tanggal 16 Yangcheon Yangcheon Gu Seoul Tourism Jeju Island Busan Seoul Sales of Good Nah, jadi Kalau dia nyaranin Kalau bisa Di bandara Incheon Aceon Incheon Yes, Seoul itu Iya Katanya dekat dari Tempat kerja dia Bagus Icheon International Airport Departure Saya ada itu Konten saya juga ada Di bandara Icheon Oh Ngomongnya Incheon ya Incheon Ya, gede itu Itu gede itu Sudah pernah saya Kepingin ke sana lagi nih Tapi ke Kepaling selatan Busan Kalau nggak salah Habis itu Terus ke Jepang Ini lagi ngatur Planning Sambil nyari Koneksi Yang di Jepang Untuk kantor agency Supaya bisa Berangkatin teman-teman Ke Jepang Dengan biaya yang murah Kalau Misalnya Mas Andro Bisa bantuin Bikin visa Gak bisa mbak Sampain harus datang Sendiri Sendiri Harus sendiri Iya Saya itu Ngomong-ngomong bisa Kesana Sampain harus sendiri Tentangkan majikan Dan semuanya Dia kan pasti nanya Siapa yang berangkat Kamu Temenmu Temenmu aja Suruh kesini Gitu Iya Sama aja Sampain masuk sendiri Disana digeledain mbak Kan ke konsulat Jadi Iya Maksudnya Barang Harus ditaruh Kecek Masuk Gitu kan Di pelak-pelak-pelak Prosedur Kayak gitu loh Saya ke konsulat Jepang pun Kemarin juga kayak gitu Yang namanya konsulat kan Pasti kayak gitu Dia mau aman Iya Ya dicoba mbak Kan samen sudah Dikasih duit Sambil pengalaman Jangan males lah Mencoba Gitu loh Kalau Karena kalau status saya Sama status samen kan Beda Kan gitu ceritanya Kan gitu ceritanya Kalau aku Buka disini Sudah Tau Saya sudah pernah Kesana sama Bojoku Masuk itu Ngurusin Isi formulir itu Gak sampai Setengah hari mbak 15 menit Setengah jam Dipanggil Masuk Udah Paspor Hongkongnya Paspor Indonesia Ditunjukin KTPH nya Ditunjukin Udah besok Suruh ngambil Semuanya Sesimpel itu Iya Wistala Gitu Lani aku Ngancani Sampain ya Ngeternol Misalnya Melbuyuan Gitu kan Tetep Seng harus bertanya Yang harus ngerti Yang harus paham Kan sampean Di Indonesia kan Eh di Hongkong kan Gak ada calo Masa aku jadi calo Penerbitan visa Gak lu Kalau misalnya Aku balik ke Indonesia dulu Terus Mau bikin Kayak gitu Visa-bisa Apa bisa Ke PT nya Mas Andro disitu Bikin visa Gak bisa Enggak sampean Kalau ke Indonesia Langsung ke konsulatnya aja Konsulat Korea Tadi Jakarta Tadi Surabaya Tapi sampean Bikin noe paspor Paspor sampe Sekarang misalnya Masih ada Sampean berubah Ke e-paspor Boleh Boleh Jadi paspor Paspornya nanti Ada dua Iya Enggak Tapi kan Yang itu sudah dipotong Yang paspor biasa Yang berlaku nanti E-paspor Enggak usah dibawa Paspor yang biasa Yaudah bawa aja Yang baru Yang e-paspor Aku takutnya gini Misalnya Orang immigration itu Tanya Kamu mau apa Ke Korea Jalan-jalan Aku takutnya Ngeredek gitu loh Mas Ya makanya Jangan redek Ya makanya Jangan redek Saya mau ke Korea Gitu aja Ya Ngapain ke Korea Suami saya Kerja disana Ini KTPnya Kan Dia gak tau KTP itu berlaku atau tidak Gak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Jelas Terus Terus bos saya Nginjinin gitu Jadi KTP Bos saya Nginjinin Maksudnya bos siapa Bos ini Yang di Hongkong Lu gak Kalau Samen pulang ke Indonesia Tidak ada hubungannya Dengan bos Hongkong Samen sebagai warga negara Indonesia Tapi Kalau yang dikonsulat Hongkong Nah itu Pemajikan perhubungan Ini Samen ngomong Ngomongin Indonesia Siapa ngomongin Hongkong Kalau di Hongkong Kalau di Hongkong Ya sudah Dia mengizinkan Dan kalau dia mengizinkan Apakah harus datang kesini Ataukah Hanya saya bawa formulir Untuk ditanda tanganin Oh dia harus datang kesini Nah Tergantung majikan Samen Mau gak Kalau memang gak bisa Dan majikan juga gak mau Jangan dipaksa Pulang aja dulu Nanti Selesaikan dulu Kerjaannya Atau Oh sekali lagi Gak bisa ya Suaminya kan Overstay Overstay Sudah pasti gak bisa balik Satu-satunya Jalan sampean Makanya Simpen-simpen aja Duitnya Syarat kemana-mana Itu sebenarnya Cuman satu Duit Nah iya Duitnya banyak Sudah Kalau ada duit Kemana pun Keliling dunia pun Sebenarnya Gak juga Saya buktinya Datang ke Hongkong 2013 itu Saya cuman pegang duit 900 ribu rupiah Cuman 400 Hongkong Dolar waktu itu Ternyata Buktinya Saya bisa hidup Sampai sekarang Di Hongkong Iya ya Makanya Nah Berarti Otaknya dulu Harus jalan Jangan duitnya Duitnya itu Mendukung Duitnya mendukung Otaknya gak jalan Ya sama aja Boong Manteng Kenapa 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 mbak Jadi Berhenti di jalan Misalnya ada Ada duit Tapi otaknya gak mau jalan Tidak berhenti Sampai ini termasuk Sampai sudah punya duit Tapi otaknya gak mau jalan Ya punya kan duit Sampai Mbak-mbak itu semuanya Dibandingkan saya Mereka ke Hongkong Mereka pegang duit Mereka tinggal di rumah majikan Ya kan Sudah ada pekerjaan Sudah ada jaminan Sudah ada garansi Saya datang ke Hongkong Duit cuma 400 Hongkong dolar Tapi tujuan saya Gak nyari duit Masalahnya itu Perbedaan yang mendasar itu Terus ngapain ke Hongkong Ngetes awak Sampai sejauh mana Saya masih hidup gak Gitu Nyatanya masih Lah Artinya kan tidak ada kekecewaan Kalau saya gak mendapatkan duit Gila loh Saya pegang duit segitu Dan hanya tiket balik Tiket balik itu sekitar Satu minggu dari kedatangan saya Ternyata tiket balik Saya ke Indonesia itu Bisa saya pertahankan Selama 6 bulan Wah Hebat Iya jadi aku masih pegang tiket balik Makanya Begitu ada yang ngasih kerjaan Aku selalu taruh di Saku Di kantongku itu Duit seribu Udah seribu Naik lagi aku kerja Jadi dua ribu Dan siapa yang tau gak Aku makannya dari mana Makanya ya dikasih sama mbak-mbak Tampang saya tampang melas Gitu kan Duduk Mbak kok diem Iya kan sekarang Dulu kan melas Masih kurus gitu Oh dulu Iya Kalau sekarang kan kayak sangar gitu Terus habis itu semua pada tanya Mas kok cowok bisa datang kesini Iya mbak Namanya Merantau Jalan-jalan Ya siapa tau Udah makan belum mas Sudah mbak Tapi kemarin Hari ini belum Tak takdir mau Tak beliin Mbak Namanya dikasih Sumpah saya Kalau cerita zaman dulu itu Malu sebenarnya Tapi ya Pien Mbak libur Iya Mbak libur Iya Gimana mbak libur Aku nanya-nanya Sok kenal Sok dekat Karena memang Pekerjaan dulu Aku sales Mbak Sales Di marketing Hampir 9 tahun Jadinya ya Wiss Jadi kemampuan untuk berbicaranya Semuanya Ngolah Bahkan ada yang ngajak jalan-jalan waktu itu Sampai simsacoy Gila Tahun baru Gak pegang duit belas Gak pegang duit belas Aku mikir Kok bisa ya Tapi ya Buktinya bisa Malah Malah Habis itu Tahun baruan Diajak jalan-jalan Ke depik Habis itu Apa Dia Sibuk telepon pacarnya Tak tinggal pergi Hah Jadi nyamuk Jadinya nyamuk Iya Ditinggal Pacaran telepon sama pacarnya lama Wah Depik aku Jadi Jadi Habis itu aku mikir Aku kok goblok ya Tak tinggal lah Besoknya nyawariin Tak peduliin Ya sudah Liburnya Dia waktu itu hari rebu Aku masih kayak orang goblok Di Victoria Park Kalau pagi di pojoan Habis di Jisoo itu kan Mbak-mbak libur Gitu kan Untung aja gak pernah Habis itu Dapat 4 hari Kalau gak 5 hari Dikasih kerjaan Part time Majikan Amerika Sama Hongkong Sudah 4 bulan disitu Pegang duit saya Kalau gak salah ya Zaman itu Aku Digaji sama mereka 4 ribu Pada saat itu Gajinya teman-teman itu 3.900 sekian 4.000 kurang Tapi aku digaji 4.100 Waktu zaman itu Mungkin gede banget Ya 2013 Terus 1.000 selalu Tak kirimin Ibu Yang 3.000 Ya sudah Tak kantongin Dapat 4 bulan Aku pegang duit 12.000 Wish Dari situ Vis aku panjang terus Panjang terus Panjang terus Panjang terus Makannya itu Ya dari Mbak-mbak Kalau libur Mas-mas Mau buah Saya males Bawa pulang Mas mau kerupuk Mas mau gorengan Terus tak makan Besok lagi Tak angetin Tak makan Besok lagi Tak angetin Tak makan Terus abis itu kan Jualin jamu Sama Ira Ya sudah Tak angetin Tak makan lagi Jadi gak usah beli Ya Kalau mamanya tiba-tiba Pada nawarin gitu Ya kan saya ganteng Saya kan ganteng Mbak Saya ganteng Sopan Ya kan Kok tiba-tiba Pada nawarin gitu Loh iya Dan itu terjadi Sungguh Aku juga gak ngerti Karena mungkin dulu Aku puasa Senen kemis Oh gitu Banyak yang kasihan gitu ya Banyak yang kasihan Lihat mukanya melas Gitu kan Culun gitu Ya goblok lah Ya enggak lah Kalau goblok gak mungkin Ke luar negeri loh mas Ya maksudnya kan Kamuflase Biar mereka kasihan Habis itu bawa koran Kemana-mana bawa koran Bawa sajadah Terus ngelendang Tidur ngantuk Gitu kan Ya begitulah mbak Di Victoria Park Ketika semuanya sudah Pergi Sudah pulang Kan masuk ke majikan kan Saya masih di Victoria Park Besok lagi ada ketemu Sama mbak yang sama Lu masih disini mas Iya mbak Udah makan belum mas Kenapa? Pengalamannya udah banyak banget Udah lama banget disini Ya Dibilang banyak sih Sebenernya enggak Ya kita itu Terus belajar Kalau kita sudah Bisa dapat pengalaman Ya kita bagi-bagi Buat teman-teman Kita bantu teman-teman Jadi bagaimana caranya Agar mereka itu Yakin pada dirinya sendiri Enggak takut Ya kayak sampein tadi Mau ke Korea aja kok Aras-arasan males Mau nanya Gerakin kaki aja kok Susah Kepikiran aja Takut-takut Takut-takut Nah ya kan Makanya itu Yang Yang pengen kita Konsenkan itu Teman-teman Jangan takut Punya mimpi Dibujudkan Karena tidak semua orang Kan sama Ada yang berani Ada yang butuh Diyakinkan Ada yang butuh Didorong Ada butuh Dimotivasi Ada juga Yang harus dimaki-maki Dulu baru jalan Kan macem-macem Iya Makanya kan Tak tebak tadi Samen Samen tadi kan Tak tebak Oh mau nikah Oke Iya Rancangan sama Kayak gitu Ya gak apa-apa Aku pikir-pikir lagi Gimana Iya Pasti bisa lah Kalau aku bilang Pasti bisa Tidak ada sesuatu Makasih Udah mau Keluangin waktunya Buat aku Naik di konten ya Nanti Rancannya Suruh Suruh nonton Jadi biar dia juga Jadi Samen Gak ngomong double Enak kan Satu kali aja Gitu Siap Siap Sehat selalu ya Salam buat masnya Nanti Kalau perlu Tak samberin lah Ke korea Masnya Saya juga mau ke korea Kepingin Mbak Yuni Semuanya Semoga Sehat selalu lah Amin 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 Siap Siap Semangat Semangat Sehat selalu Mbak E Oke Baik 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkata Panjang kali lebar Keep stay tune My youtube channel And see you The next video Bye 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 Bye